Hai assalamualaikum teman-teman hari ini cenut mau membagikan resep cemilan sehat ya hari ini cenut mau bikin kacang sangrai nah bumbunya apa aja disini cenut ada kacang tanah ini satu kilo ya karena cenut suka sekali ngemil kacang sangrai ini bumbunya mudah ini cenut pakai daun jeruk sama geprean bawang putih nah kita langsung saja masukkan kacangnya karena ini sudah panas jadi kita masukkan aja semuanya masuk ya teman-teman ini tanpa minyak karena disangrai terus ini juga kita masukkan sekalian nah cukup mudah ya teman-teman ini cemilan sehat tanpa minyak tanpa garam tanpa penyedat tanpa gula nah seperti ini kita masak saja teman-teman sampai matang Oke kita lanjut masa dan tunggu ini sampai matang ya teman-teman mudah cukup disangrai bumbunya cuma daun jeruk dan bubrikan bawang putih warnanya sudah seperti ini teman-teman kita aduk-aduk aja kita terus aduk sampai ringat letak-letak gitu ya Nah ini sudah matang ya teman-teman ini matikan saja apinya lalu kita dinginkan ya Nah setelah dingin nanti kacangnya menjadi renyah seperti ini biarkan dingin setelah dingin kita masukkan toples nah ini makan malamnya cenut ya teman-teman serba buah ada apel malang semangka stroberi sama mangga nah ini cemilanya cenut juga kacang dan Tara ini makannya Pak Joko rica-rica pedas ayam mantul saya pulang kerja selamat makan Pak Joko Iya Pak cenut mari kita makan ini cenut banding serani oke nah teman-teman ini waktunya beliau makan malam karena selesai pulang dari proyek ini waktunya cenut nyemil kacang sangrai yang tadi cenut bikin resepnya ya jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah jadi walaupun ini ada banyak menu berminyak garam santan tapi cenut tidak tergoda karena cenut punya banyak sekali makanan yang lebih sehat daripada Pak Joko jadi pilihan ada di hati kita pilihan ada di dalam diri kita sendiri selamat makan Pak Joko iya Pak cenut ini saya makan karena saya itu orang yang makanan posikuli jadi kayak begini saya rasa tidak warak ya Pak cenut kalau saya ini ya jadi berbeda konsepnya jadi orang yang mentah-mentah dong karena semua orang itu pasti membutuhkan yang lain-lain kalau saya memang satu hari puluh kerja berat lagi kebutuhan orang berbeda-beda ya teman-teman misalnya sama suami pun kita berbeda porsinya ya karena kebetulan masing-masing orang itu beda-beda tapi cenut pasti punya badan Kak Joko ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Hai sama aroma jeruk cengut memang mengepani Pak Joko makan seperti ini ya teman-teman jadi melihat Pak Joko makan itu sama saja dengan cengut makan bener oh ada Pak Joko ikut merasakan rasanya ricah-ricah itu seperti apa Monggo teman-teman saya makan dulu ya porsi kulit cengut kalau makan kacangnya biasanya tidak sama dengan kulit arinya ya karena kalau sudah matang kulit arinya itu terkelupas sendiri teman-teman jadi cuma dimakan ini aja enggak itu tak asyuk Joko kamu Joko ini loh ini tuh nangani bagus baik Joko ini gimana kau mau bunuhnya Pak ini tuh ada orang makan itu loh Joko ini loh airnya cengut lupa wah enaknya hai 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 Pak Cuka minumnya ini ya Oh ini cengok tinggalkan kacangnya karena masih punya banding jadi kalau bukan cengok yang makan siapa lagi kamu mau juga Pak Cuka sukanya tapi dia tuh biasanya udah punya makanan sendiri ya tapi kalau ada bau ikan langsung ini kemarin Pak Cuka juga nyoba ya enak ya Pak Cuka enak Pak Cuka itu Pak Cuka ini Pak Cuka Pak Cuka ini buat bau enak itu Pak Cuka sukanya gitu buat buat lauk dan Pak Cuka juga kemarin nyoba bandingnya ini ya Pak enak enak banyak tersebut disini tadinya nyemol di mana Pak Cuka itu koyaknya lancar Alhamdulillah tadi juga pasang Alhamdulillah Rami Pak Cuka jadi itu satu hari panas tapi disini menunggu Pak waduk 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 cok nangin panas tanpa hudan luar biasa untuk enggak ada angin panasnya biasanya kalau panas ada angin kan masih segerian menunggu panas pulang pasal tadi aja adem Pak biasanya kan duana setel kalau saya itu yang berarti ada nasinya masalah lauk itu nomor 2 karena saya pernah mencoba enggak kuat lewat enggak kuat Pak Cuka karena butuh fisik yang lebih untuk melakukan pekerjaan beliau tapi kalau kuasa beda lagi kuat karena kuasa kan nasi sahur sahurnya nasi bukannya nasi gitu tapi kalau kayak ini memang sama sekali tidak bisa kalau masalah itu kalau kuasa Tuhan itu antara iman ibadah ibadah iman kok niat ya Pak kalau 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 dia kok apa itu ibadah 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 tapi tapi enak ini cacang kalau Pak Joko bilang enak beneran enak teman-teman walaupun tanpa garam ya Pak Joko ya itu bawangnya terasa jadi teman-teman bisa mencobanya dirumah untuk cemilang nonton TV atau cemilang kumpul teman-teman daripada cemilang gorengan jadi bisa menjadi alternatif kalau di perjalanan mungkin atau sedang liburan mungkin cemil-cemil di mobilnya bisa kacang kalau delay direbus Pak jadi enak terus kacang rebus juga bisa yang penting kan tidak digoreng kalau delay itu malah enak sekali teman-teman biasanya beli delay yang kupas delay yang masih kulit betul kan ada yang jual jagung jual delay itu biasanya Pak Joko suka belikan itu jadi cenut nyemil nya gimana masih mau nyari nasi sedang makan ikan makan cemilan makan buah itu sudah membuat kenyang banget ini semangka yang belikan Pak Joko ya mengkata beliau waktu pulang proyek ada bapak-bapak yang jualan di pinggir sawah ya pak sepuk ini tuan tuan banget ini jadi manisnya itu bukan yang suntik suntik itu lho Alhamdulillah terima kasih ada di sini ada di sini jadi niatnya harus kuat minta sama Allah supaya dimudahkan dalam menjalani pola hidup sehat jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit semoga segera lekas diberi kesembahannya dan salam dari keluarga kami Assalamualaikum Assalamualaikum